Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya kabit hukum PWMoy Kota Pekanbaru bersama dengan sekretaris PWMoy Kota Pekanbaru Bapak Alexander berserta dengan jajaran pengurus PWMoy Kota Pekanbaru hari ini tanggal 26 Februari 2022 hari Sabtu resmi melaporkan Menteri Agama Republik Indonesia atas nama Yaakub Kholil Konmas ke Poldaryo dan Alhamdulillah LP kita resmi diterima oleh Poldaryo resmi LP kita diterima oleh Poldaryo dengan nomor LP STPL surat tanda penerimaan laporan nomor STPL garing B garing 111 garing 2 garing 2002 garing SPKT garing Riau ya jadi hari ini resmi Saudara Menteri Yakut kami laporkan ke Poldaryo dengan dugaan pasal ya yang kita laporkan pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 dan junto pasal 156 A KUHP ya pasal 28 ayat 2 ya itu berkaitan dengan penistahan agama yang mana disebutkan di dalam pasal disebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu sara di ancam pidana maksimal 6 tahun dan tanda 1 miliar oleh karena itu ini adalah sikap mememoi kota pekan baru yang mengutuk mengecam pernyataan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang membandingkan toa sebagai instrumen untuk memandangkan azan sehari 5 kali dengan suara gonggongan anjing sehingga menurut kita statement itu sungguh sangat keterlaluan dan melukai hati umat Islam oleh karena itu kita sebagai umat Islam dan sikap secara institusi PWMoy mengecam dan mengutuk keras oleh karena itu berdasarkan laporan yang sudah diterima kita meminta kepada Bapak Kapol Dario khususnya Bapak Kapol Ri untuk menindaklanjuti laporan kita dan sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat sehingga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja kondusif, tentam, dan damai dalam bingkai NKRI kemudian kepada Bapak Jokowi karena ini kapasitasnya sebagai menteri mohon Bapak Jokowi untuk kemudian memberhentikan secara tidak hormat Menteri Agama Republik Indonesia ada dua hal permintaan kita yang pertama proses hukum yang kedua adalah mencopot Saudara Menteri Agama Republik Indonesia kapasitasnya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia mungkin itu yang perlu kami sampaikan dan kami sangat mengapresiasi Pol Dario yang telah menerima laporan masyarakat dan ini resmi ini bukti STPL-nya saya sangat mengapresiasi demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sekretaris sekaligus pelapor ada yang ingin tambahkan Pak? cukup demikian yang dapat kami sampaikan kami akhiri bilang